hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan buat teman-teman yang mungkin keadaan yang lagi sakit semoga Allah kepenyakit teman-teman semua nah alhamdulillah kembali lagi nih ke channel youtube bunda syabil sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua udah klik video aku ini udah mampir ke channel youtube aku jangan lupa di like subscribe dulu ya mams bagi mams yang belum subscribe dan bagi teman-teman yang udah subscribe aku mau ucapin terima kasih banyak semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku hari ini aku mau makeover dapur aku makeover tipis-tipis gitu karena gak terlalu banyak yang di makeover sih jadi rencananya hari ini tuh aku mau ngecat area dinding dapur aku ini sebenernya dapur aku ini kayak gak terlalu banyak masalah sih mams cuma dapur aku ini dindingnya tuh kayak udah mams bisa lihat tuh yang di atas sinknya itu kayak bekas rembesan apa ya bocor mungkin ya mams atau apa gitu pokoknya kayak bernoda gitu dindingnya itu tuh terlihat bikin gak cantik gitu mams jadi berhubung kita alhamdulillah nih masih punya sisa-sisa bahan atau cat di rumah dan mumpung ada suami di rumah jadi mau dicat aja biar dapurnya itu terlihat lebih rapi dan lebih bersih gitu mams dan sebelum mau mulai ngecat-ngecat hari ini aku mau mindah-mindahin barang-barangnya dulu nih mams yang ada di meja dapurnya ini biar nanti pas lagi ngecatnya tuh enak ya gak kena barang-barang yang ada disitu dan jadi apa sih bebas gitu ngecatnya gitu mams maksudnya terus ini juga aku mau buka sebenernya pengennya sih dibuka nih gordinnya cuma kayak agak ribet gitu buat ngebuka jadi ini mau aku kayak giniin aja maksudnya tuh tadinya tuh pengen aku copot gitu ya mams tapi ini karena ribet jadi mau aku buka terus ini aku iket pakai karet gitu karena rencananya yang area kolongnya juga mau dicat nanti mams nah ini aku mau kasih lihat kondisi dinding dapur aku nah kayak gini nih ada noda gininya ini tuh kayak gak bisa hilang dan itu tuh jelek banget mams keliatannya terus ini ada noda hitam-hitam itu kayak kotor gitu mams dari si apa tuh yang tadi ventilasinya gitu mams terus ini kayak berjamur juga makanya mau dicat dulu nah kali ini kita tuh pakai catnya cat minyak gitu mams karena sepertinya setelah kita pikir-pikir kalau pakai cat biasa kemungkinan akan di hal serupa gitu nantinya makanya kita siasatinya pakai cat minyak terus ini sekarang mau dibuka dulu ini ambalan ambalannya sebenarnya tuh kayak fungsinya belum ada banget gitu karena aku ini termasuk yang belum mendekor dapur aku yang gimana-gimana gitu mams jadi masih polosan aja dapur aku ini jadi tadi itu dipindah eh dibuka rencananya nanti mau dipindah posisinya dulu tapi nanti aja gitu karena untuk saat ini juga kayaknya belum terlalu berfungsi belum tahu mau ditaruh apa si ambalannya itu jadi kita copot dulu aja nah ini sekarang aku mau sapu-sapuin dulu dindingnya biar gak ada debu-debu yang nempel gitu dan seperti ini mams kegiatannya ini anak-anak selalu ikut-ikutan atau selalu ngeracokin ya mams kalau ayah sama bundanya tuh lagi kerja di dapur gitu dan sekarang ini mau mulai dicat itu aku tadi pakai cat minyak merek apa tuh aku lupa nanti ya karena aku kasih lihat ya mereknya ini kalau gak salah dulu belinya itu sekitar 75 ribu gitu satu kaleng ini ini yang bagian atas tuh tugasnya pak suami yang ngecat-ngecat aku nanti ngecatnya tuh yang bagian bawahnya gitu mam sekarang aku bagian videoinnya dulu bagian mandorinnya dulu untuk saat ini dan ini video dokumentasinya pasti pak suaminya aku lagi ngecat-ngecat dinding ini sekalian tadi kayak dibersihin juga tuh area atau bagian yang ventilasi udaranya itu mam atau roster ya kalau gak salah namanya nah ini ini tuh udah mulai kelihatan tadi mams baru kita cat satu lapis aja yang bagian nodanya itu udah mulai tertutup gitu mam tapi nanti untuk memastikannya lagi biar lebih gimana tertutup banget gitu gak kelihatan lagi noda-nodanya untuk area yang tadi bernoda itu kita catnya berdua lapis kalau yang lainnya sih cukup satu lapis aja nah ini udah mulai ketutup tuh udah mulai kelihatan eh gak kelihatan lagi kan si nodanya itu terus ini masih lanjut si pak suaminya aku ngecat ke yang lain-lainnya sisi-sisi yang lain dan sekarang aku mau ngecat yang bawah ini barang-barang yang ada di bawah panci-panci hitam yang ada disini tuh mau aku pindah-pindahin dulu biar enak gitu nanti ngecat bawahnya ini nah jangan salvok ya sama pantat pancinya aku yang mantul buat itu warnanya intam-intam gitu tapi aku cinta dia yang telah menemaniku masak-memasak selama ini ini aku mau sapu-sapuin dulu bawahnya itu banyak mainan anak-anak ya mam kadang anak-anakku kalau main bola suka di dapur jadi kalau aku sambil masak tuh mereka suka ikutan gitu kan terus jadi bolanya tuh suka masuk-masuk ke dalam dan ini ini jangan fokus eh jangan salah fokus sama kalengnya itu bukan wafer ya mam itu tuh isinya cat sisa cat dari dulu pas kita renov rumah ini pas sebelum kita pindah ini kan masih ada tuh udah disimpan sama suami aku jadi sekarang mau kita gunain lagi alhamdulillah jadi gak perlu beli cat lagi karena masih ada sisa cat dari dulu ini sekitar hampir 8 bulan lebih kayaknya hampir 10 bulan nih mam catnya rumah udah lama banget kan tapi alhamdulillah catnya masih bagus walaupun udah cair gitu tapi yaudah gak apa-apa masih bisa digunain lagi pula ini tuh kayak buat area bawah atau kolong dapur gitu kan jadi gak apa-apa gitu mam ini mau aku aduk-aduk dulu biar catnya itu merata gitu tercampur rata nah ini udah selesai diaduk sekarang saatnya kita cat yang bagian dapur eh bagian dapur bagian golong eh tapi sebelum dicat tadi aku cek dulu ternyata banyak yang bolong-bolong gitu jadi sekarang mau aku tambel-tambelin dulu nih yang bolong biar nanti pas dicat jadi rata semua gitu bagus gak ada yang bolong-bolong lagi nah sebenernya aku tuh baru nih mam megang pekerjaan kayak gini nukang gitu ya mam selama ini kalau kita kayak mau nukang di rumah misalkan mau ngapain gitu ya itu gak dibolehin sama suami mam kalau aku bantuin jadi aku tuh belum pernah gitu megang-megang pekerjaan kayak gini jadi selama jadi selama ini jadi selama ini kayak mau ngedekor-dekor rumah atau mau ngapain itu pasti suami aku yang ngebiayin sendiri gitu aku tuh gak pernah dibolehin bantuin karena menurut suami aku ini pekerjaan yang berat dan kasar jadi aku gak diizinin buat ngebantuin cailah romantis banget ya suami aku nah ini sekarang aku udah mulai ngecat karena tadi aku bilang kan catnya ini tuh udah lama banget di rumah jadi kondisinya tuh udah cair nah ini ternyata jadinya begini jadi gak terlalu tebal jadi tipis banget tapi gak apa-apa sih ini kan catnya juga masih lumayan banyak jadi bisa dua lapis nanti pas aku ngecatnya gitu nah berhubung aku bukan tukang profesional jadi ngecatnya ini begini doang ala kadarnya doang nih jangan diketawain ya kondisinya kayak begini ini udah selesai nih ini baru satu lapis karena tadi tipis gitu kan nanti kalau udah kering mau ditiban lagi gitu atau dicat lagi untuk lapisan keduanya dan sekarang untuk sisi yang tengahnya ini ini mau aku cat lagi tadi yang sisi sebelah kirinya itu kan udah selesai itu dicat sekarang pindah ke bagian sebelah sini nah ini sebenarnya area kolong ini juga masih berantakan banget ya mam ini jadi baru cuma buat naro si panci-pancinya itu aja sih next kalau kita dari zeki-laki insya Allah kayak mau dibikin rak-rak gitu nih mam di bagian bawahnya ini biar buat naro barang-barang jadi tertata rapi gitu di kolongnya itu dan sekarang nih mam ini tuh udah selesai kita ngecatnya tuh udah selesai ini udah sore udah rapi semua bagian atas sama bawah ini sekarang aku mau bersihin dulu nih tadi cat-cat yang kayak netes-netes di dinding sini di dinding keramik mau aku bersihin dulu dan ini juga aku sekalian bersihin dari pas awal kita bikin dapur ini ternyata si si apa cat-catnya itu masih banyak yang nempel di keramiknya ini jadi sekalian aja deh aku mau bersihin biar keramiknya itu bersih gitu gak ada noda-noda cat yang netes-netes disini ini aku bersihinnya pake kape gitu ya mam di apa sih namanya digituinnya tuh pake kape itu terus sekarang pas udah dibersihin si sisa-sisa cat yang netes-netes di keramik ini atau di dinding keramik ini sekarang mau aku sabunin ini aku sabunin pake spons yang untuk nyuci piring gitu loh mam ini aku sabunin nanti setelah ini mau aku lap kering gitu jadi biar bersih aja ini semuanya nanti ya mam aku bersihin si dinding keramiknya ini semuanya sama si mejanya itu aku bersihin gitu karena tadi kan banyak ya netes-netes juga tuh di mejanya gitu tadi sebagian sih kayak udah langsung dibersihin gitu sama suami aku ya mam karena kalo pake cat minyak ini kan kayak agak susah gitu untuk ngebersihinnya kalo dia udah kena benda lain gitu harus pake thinner kalo kata suami aku jadi tadi kalo udah netes-netes di yang keramik hitam tuh langsung aja dibersihin sama suami aku tapi kalo yang di dinding keramik putihnya ini gak keliatan mungkin ya mam jadi gak dibersihin sama suami aku gitu dan ini sekarang bagian yang sini juga aku bersihin lagi terus sekarang ini tuh dindingnya udah selesai semua aku bersihin sekarang aku lagi bersihin mejanya nah jangan sasot sama kostum aku yang udah berbeda ya mam jadi ini tuh aku lanjut ngerjainnya tuh malem karena tadi udah sore kan udah capek banget gitu dan udah mau menjelang maghrib juga jadi karena aku udah capek udah gerak jadi yaudah aku mandi aja terus ini aku terusin kerjanya tuh malem gitu setelah udah enakan udah gak capek lagi aku lanjut lagi ngerapihin dapur yang masih berantakan ini udah selesai udah dilap-lap semua udah kinclong nih mams dindingnya kinclong dinding keramika kinclong terus mejanya juga kinclong sekarang saatnya kita apa nih perlihatkan cailah kita tampilkan ini dia wajah baru dari dapur aku nah jadi terlihat lebih luas gitu ya mams dan lebih glowing kalau aku liatnya sih dapur aku ini jadi lebih glowing gitu dindingnya karena kita kan pakai cat minyak gitu dindingnya ini jadi dia tuh agak-agak berminyak gitu atau glowing kalau menurut aku mams alhamdulillah ini aku puas banget sih hasilnya jadi terlihat lebih terang lebih luas gitu dan kolongnya juga udah jadi terlihat lebih rapih gitu mams tadi kan sebelumnya catnya itu kayak kotor gitu ya mams tapi setelah dicat ulang dicat putih lagi agak terlihat lebih rapih gitu dan ini dia kondisi dapur aku yang setelah kita makeover tipis-tipis cuma bermodalkan cat minyak aja tapi bisa membuat tampilan dapur tuh jadi berubah gitu mams nah ini udah selesai kan tadi aku liatin si dapur aku yang masih belum ada apa-apanya itu mams tadi di meja tuh kayak masih belum ada barang-barang kan sekarang aku mau balikin lagi nih barang-barang yang tadi kita simpen di tempat lain aku mau balik-balikin lagi termasuk si panci hitam itu panci yang pantatnya hitam-hitam banget belum sempat aku bersihin mau aku balikin lagi ke kolong sini terus ini gordennya mau aku tutup lagi biar aurat yang ada di kolong dapur aku tuh tertutup gitu ya bun oke kalau untuk area yang sebelah sini yang tengah ini itu isinya kayak gas gitu ya mams gas sama tempat beras terus yang di sebelah sini lagi yang kanan itu itu tuh banyak barang-barang juga sih tadi gak aku video ini yang di sebelah situ dan sekarang saatnya menyusun dan menata barang-barang yang ada di mejanya ini ini kita masih belum punya terlalu banyak barang gitu ya mams untuk di dapur jadi untuk di mejanya ini baru kayak gini aja paling ada sutil talenan terus ulekan sama peniris piring yang habis dicuci itu insyaallah next kalau kita ada rezeki lagi kita make over tipis-tipis lagi area dapur ini cailah itu aku gaya apa coba dan ini dia kondisi dapur aku saat ini alhamdulillah jadi terlihat lebih terang lebih luas lebih bersih dan sekian dulu video dari aku ya mams semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati